Intro Sungguh cantik melayu daratan Hamparan hijau kemanapun memandang Dengan rendah hati kami persembahkan Bejukai Pekanbaru Selayang Pandang Selamat datang di kantor pengawasan dan pelayanan Beya dan Cukai tipe Madya PABNB Pekanbaru Kantor pengawasan dan pelayanan Bejukai Pekanbaru Terletak di Jalan Jenderal Sudinman Nomor 2 sampai 4 Pekanbaru Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Terakhir dengan nomor 188 tahun 2016 Tanggal 6 Desember 2016 Tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direkturat Jenderal Beya dan Cukai Bejukai Pekanbaru ditetapkan sebagai Kantor pengawasan dan pelayanan Beya dan Cukai Tipe Madya PABNB Pekanbaru Sebagai unit S1 3 instansi vertikal Direkturat Jenderal Beya dan Cukai Di bawah kantor wilayah DJ Bejeriau Beya Cukai Pekanbaru mempunyai tugas Melaksanakan pengawasan dan pelayanan Di bidang kepabayanan dan Cukai Di Provinsi Riau Kami mengembang tugas sebagai pelayanan masyarakat Di bidang perpajakan Khususnya Beya Masuk dan Pajak dalam rangka impor Beya Peluar dan Cukai Kami juga mengembang amanah Sebagai pengawasan lalu lintas Barang impor, ekspor dan Cukai Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 188 tahun 2016 Beya Cukai Pekanbaru memiliki batas wilayah kerja Yang meliputi ujung utara Yaitu Kabupaten Siak Timur Yaitu Kabupaten Pelalawan Selatan Yaitu Kabupaten Kampar Dan Barat Yaitu Kabupaten Rokan Hulu Kantor-kantor bantu pelayanan Beya Cukai Pekanbaru Berada di Perawang Rumbai Rantau Panjang Kantor pos lalu Beya Pekanbaru Dan Siak Sri Indrapura Ada pun pos-pos pengawasan Beya Cukai Pekanbaru Meliputi Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Pelabuhan Buatan Pelabuhan Pekanbaru Pelabuhan Peti Kemas Teluk Lembu Sungai Apit Tanjung Buton Dan Pelabuhan Siak Sri Indrapura Dalam tugasnya melaksanakan pengawasan dan pelayanan Diminang Kepal Beyanan dan Cukai di Provinsi Riau Kepala Kantor Beya Cukai Pekanbaru Membawahi satu sub-bagian umum 6 unit kerja eselon 4 Dan 28 unit eselon 5 Sub-bagian umum Sub-bagian umum membawahi urusan tata usaha dan kepegawaian, urusan keuangan dan urusan rumah tangga Sebagian umum memiliki tugas di bidang urusan kepegawaian, keuangan dan rumah tangga yang ada pada kantor Beya Cukai Pekanbaru Perawatan dan pemeliharaan fasilitas kantor merupakan salah satu tanggung jawab dari sub-bagian umum Seksi penindakan dan penyidikan Seksi penindakan dan penyidikan membawahi sub-seksi intelijen, sub-seksi penindakan dan sarana operasi, dan sub-seksi penyidikan dan barang hasil penindakan Seksi ini memiliki tugas sebagai penindak dan pengawas lalu lintas barang yang ada di wilayah kerja Beya Cukai Pekanbaru Sebagai unit pengawas, seksi ini memiliki berbagai kegiatan berupa intelijen, operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai Penyidikan tindak bidana di bidang kepabeanan dan cukai, serta pengelolaan barang hasil penindakan tindak pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai, serta sarana-prasarana penindakan Seksi Perpendaharaan Seksi Perpendaharaan membawahi sub-seksi administrasi penerimaan jaminan, sub-seksi administrasi manifest, dan sub-seksi administrasi penagihan dan pengembalian Seksi ini mengembang tugas sebagai unit yang mengadministrasikan penerimaan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor, biaya keluar, dan cukai yang telah dikumpulkan oleh Beya Cukai Pekanbaru Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Jukai Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Jukai membawahi sub-seksi hanggar Pabeanan dan Jukai Seksi ini mengembang tugas di bidang pelayanan kepabeanan dan jukai, baik di bidang teknis dan fasilitas Seksi Penyeluhan dan Layanan Informasi Seksi Penyeluhan dan Layanan Informasi Membawahi sub-seksi penyeluhan dan sub-seksi layanan informasi Sebagai unit terdepan terkait informasi kepabeanan dan jukai, Seksi Penyeluhan dan Layanan Informasi mengembang tugas sebagai unit penyeluhan berbagai informasi kepabeanan dan jukai, baik melalui media sosial dan media lainnya, serta melaksanakan bimbingan teknis dan konseling terkait layanan informasi mengenai kepabeanan dan jukai Seksi Kepatuhan Internal Seksi Kepatuhan Internal membawahi sub-seksi kepatuhan pelaksanaan tugas pengawasan dan sub-seksi kepatuhan pelaksanaan tugas pelayanan dan administrasi Seksi ini mengembang tugas sebagai pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelola resiko dan kinerja, pengawas kepatuhan terhadap kode edik dan disiplin, serta perumus rekomendasi perbaikan proses bisnis kepabeanan dan jukai yang dilaksanakan oleh B. Jukai Pekanbaru Seksi Pengelolaan Data dan Administrasi Dokumen Seksi ini mengembang tugas sebagai pengelola komputer dan jaringan, serta sistem yang ada pada kantor B. Jukai Pekanbaru Pengelola penyimpanan dokumen dan file, penjanji data kepabeanan dan jukai, serta peneliti dan pendistribusi dokumen kepabeanan dan jukai Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pengawas dan pelayan masyarakat, terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan B. Jukai Pekanbaru Di antaranya Mengawasi dan melayani lalu rintas keluar masuknya barang berupa pengawasan dan pelayanan barang bawaan penumpang Pengawasan dan pelayanan barang kiriman pos Pengawasan dan pelayanan barang impor dan barang ekspor Mencegah peredaran barang ilegal dengan melaksanakan pemeriksaan sarana pengangkut dan penindakan baik di bidang impor, ekspor, dan cukai Melakukan pengendalian barang kena jukai melalui operasi pasar dan monitoring harga jual eceran Dalam menjalankan fungsi industrial assistant, kami melakukan pelayanan dan asistensi terhadap pengusaha kawasan berikat dan kita Kami memberikan edukasi dan penyeluhan serta layanan informasi kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, update sosial media, dan beberapa kegiatan mengakrabkan diri dengan melaksanakan kunjungan ke sekolah, universitas, dan masyarakat secara langsung Tahun 2019, Bia Cukai Pekanbaru mengalami peningkatan dalam hasil penilaian survei kepuasan pengguna jasa Yang mencatat indeks 4,23 dari skala 5 atau naik 0,13 poin dari hasil survei tahun 2018 Sejauhan dengan visinya, yaitu menjadi KPPBC terbaik di lingkungan Direkturat Jenderal Bia dan Cukai Bia Cukai Pekanbaru terus memperbaiki diri dari waktu ke waktu Dan dengan moto Wibawa Amanah Integritas, Bia Cukai Pekanbaru senantiasa melakukan pengawasan yang efektif untuk melindungi masyarakat Dan terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna jasa Kami mengabdi setulus hati, demi bakti kepada negeri, sepenuh jiwa kami berikan untuk Bia Cukai yang kami banggakan Terima kasih telah menonton!